Dilansir dari bolasport.com, dibalik transfer mahal Neymar ke Al-Hilal, Neymar justru harus mengubur impiannya. Neymar sebenarnya ingin tetap membela klub benua Eropa. Akan tetapi, ia justru mengalami penolakan dari 5 klub besar benua Eropa. Klub-klub tersebut enggan membayar gaji tinggi untuk pemain yang sudah cukup berumur. Selain itu, catatan cedera Neymar juga dikhawatirkan membuat klub rugi. Dua pertimbangan tersebut akhirnya membuat Neymar harus merelakan mimpinya bertahan di Eropa. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!